Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari SKATIM menentang adanya revisi undang-undang KPK Bagi kami bukan hanya melemahkan KPK Tapi memenuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia Yang terus bermimpi Indonesia bebas korupsi Seharusnya revisi undang-undang KPK dibuat untuk memperkuat lagi KPK Dalam melakukan perlantasan korupsi Namun yang terjadi saat ini justru sebagian anggota DPR Yang dimotri PDIP ingin merubah secara perlahan-lahan Kewenangan KPK dan perlahan membunuh lembaga anti korupsi Yang lahir di era Presiden Megawati itu Apakah ini pembunuhan KPK? Tiga poin yang dipersoalkan dalam petisi Yang pertama membatasi umur KPK hanya sampai 12 tahun Yang kedua mengurangi kewenangan penindakan Dan menghapus supaya penuntutan KPK Ini termasuk adanya aturan untuk memperoleh izin ketua pengadilan negeri Jika KPK melakukan penyadapan dan penyitaan Yang ketiga KPK coba diubah menjadi komisi pencegahan korupsi Bukan lagi komisi pemberatasan korupsi Nah oleh karena itu sangat bisa dipahami apabila penolakan publik terhadap gegasan itu Berbeda seandainya pembunuhan KPK yang memang berlipat ad hoc Itu didatang pada indeks korupsi dengan parameter akuntabel Berdasarkan hasil pengawatan dari toko kami Di dalam revisi RUU KPK Rancangan Undang-Undang Komisi Pemerintahan Korupsi Pasal 5 dan Pasal 73 Bahwa hal itu adanya menjadi bumerang Atau melapakkan Statut kedudukan suatu lembaga penegak hukum Di bidang korupsi Nah sekian dari peluang kami Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jangan lupa komen di bawah video ini Dan satu lagi Like ya Like Jangan lupa like di video kami ini